Seorang polisi wanita atau poluan menjadi korban pemukulan saat melerai keributan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibatnya, ia mendapatkan pukulan dari oknum TNI. Terkini kasus pemukulan Bribda Taskiya Nabila, polisi wanita oleh oknum anggota TNI yang sempat trending setelah viral pada media sosial berujung damai. Tak disangka poluan Bribda Taskiya Nabila merupakan putri dari perwira TNI. Bribda Taskiya diduga dipukul oleh oknum anggota TNI dari Batalion Infantry Rider 631 Anta. Kasus itu merujung damai setelah jajaran TNI dan Polri langsung melakukan pertemuan internal. Meski sudah berdamai hingga kini, proses pemeriksaan tetap berjalan di Denpom 12-2 Palangkaraya pada selasa 7 Desember 2021 kemarin. Kepala Penerangan Korem 102 Panju Panjung Mayor Infantry Mahsun Abadi menerangkan bahwa kasus ini merupakan kesalahpahaman. Kedua belah pihak sudah melakukan mediasi serta sudah saling memaafkan. Sementara itu di jajaran TNI hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang anggota TNI yang terlibat. Sedangkan Kepala Komando Resort Panju Panjung juga menyesalkan kejadian tersebut. Sebelumnya beribdata sekianabila seorang polisi wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi korban pemukulan tiga oknum TNI Angkatan Darat. Cerita poluan yang dipukul anggota TNI itu viral di media sosial. Bahkan cerita itu sempat menjadi trending di media sosial dengan tagar Sef Poluan. Disebutkan prisiwa pemukulan terjadi di depan sebuah tempat hiburan malam di Palangkaraya pada Minggu 5 Desember 2021 di Nihari. Awalnya petugas dari Kesatuan Sabara Polda, Kalimantan Tengah sedang melakukan patroli rutin untuk penegakan protokol kesehatan di kota Palangkaraya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.